Sebelum lanjut ke video, jangan lupa nonton subscribe dan juga nyalakan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Rahat Cilogon FC segera tambah pemain selebritis, Billy Syahputra siap gabung berpekal pujian Hamga Hamza. Selebritis ternama, Billy Syahputra menyatakan siap bergabung dengan Rahat Cilogon FC. Rahat Cilogon FC kembali dirumorkan meng-gate salah satu pemain selebritis FC, nama yang dimaksud adalah Billy Syahputra. Di dalam sekuat Rahat Cilogon FC sudah ada beberapa nama pemain selebritis FC, yakni Rafi Ahmad Hamga Hamza, Bayu Eka Sari, Darius Sinatria, dan Christian Gonzalez. Dua nama terakhir baru saja dipastikan gabung dengan Rahat Cilogon FC akhir-akhir ini. Darius diplot sebagai direktur teknik, sedangkan Christian Gonzalez akan jadi pemain selebritis FG. Sebelumnya, Rafi Ahmad selaku pemilik selebritis FC, memang mengisaratkan akan menggait pemain selebritis FC atau selebritis untuk timnya. Bukannya main-main atau tidak serius, ada beberapa pemain selebritis FC yang benar-benar bisa bermain bola, akan kita masukkan ke sekuat kita, Rans Cilogon FC, ujar Rafi Ahmad. Rafi berdalit dengan kehadiran selebritis FC di timnya akan mengangkat popularitas dari Liga 2. Tirtek Rans Cilogon FC dari Sinatria mengibaratkan selebritis di Rans Cilogon FC layaknya market player untuk Liga 2. Kita kenal kalau di dunia sepak bola itu market player, sambung Darius. Jadi itu pemain-pemain top yang didadakan khusus untuk mengangkat Liganya. Value sebagai publik figur yang akan dimanfaatkan kehadiran selebritis di Rans Cilogon FC tambahnya. Maksudnya selebritis di Rans Cilogon FC supaya bergairah di Liga 2, timpa Rafi. Karena orang masih berpikir Liga 2 atau Liga 2 ketiga masih kurang bergensi dibandingkan Liga 1 tambahnya. Kembali ke rumor yang beredar, Billy Siaputra sendiri terpantau ikut dalam robongan manajemen Rans Cilogon FC saat menggelar seleksi pemain di Bandung. Billy mendapat pujian manajer Rans Cilogon FC Hamka Hamza dan terang-terangan ingin langsung dikontrak. Hamka pun menjelaskan maksud Billy di depan pelatih Rans Cilogon FC Bambang Nurdiansyah. Billy ini pasing oke syuting masih lama, tapi skillnya bagus, kata Hamka Hamza kepada Bambang Nurdiansyah. Kini om, Bambang Nurdiansyah sebenarnya untuk melihatkan gampang, yang penting tanda tangan dulu jawab Billy. Bambang Nurdiansyah tak langsung mengabulkan permintaan Billy. Pelatih yang akrab di Sabah, Bambang Nurdian itu merekomendasikan Billy untuk ikut latihan terlebih dahulu di Rans Cilogon FC. Ia akan memantau dan berkomunikasi dengan Hamka Hamza bila jadi merekrut Billy Siaputra. Billy ikut saja dulu latihan bareng Rans Cilogon FC, kata Bambang Nurd. Nanti keputusan tetap sama pak manajer tambahnya. Tak mudah dapat hati Memes Prameswari, Billy Siaputra dapat peringatan keras dari Dinerko, ahli tarot. Kalau buru-buru hubungan ini tidak akan baik. Bermula dari acara Operavan Java atau OVJ, Billy Siaputra mulai digabarkan menjalin kedekatan dengan pesintian Memes Prameswari. Terlebih lagi, saat status hubungan Billy Siaputra dengan Amanda Manopo masih terdak jelas, masih berpacaran atau tidak. Adanya isu kedekatan Billy Siaputra dengan Memes Prameswari, ahli tarot, Dinerko justru memberikan sebuah peringatan. Di sisi lain, Billy pernah buka suara ketika santar kabar dirinya sedang mendekati Memes Prameswari. Saat menanggapi kabar tersebut, Billy lebih dulu tertawa kecil. Ia tidak memberikan jawaban, pasti maupun menambek dengan tegas. Semua berteman lah. Kalau misal ada berita-berita di luar sana tentang gua gimana-gimana, ya sudahlah. Terserah kalian bilang seperti apa, kata Billy. Mau dibilang gua ini, itu segala macam terserah kalian, ibu Billy. Adik al-Mahrum Olga Siaputra ini mengulangi maksud jawaban pertanyaan tadi. Jadi intinya kandus semua teman, ujar Billy. Kedekatan Billy dengan Memes bermula dari acara OVC. Pisahnya, dengan Memes mulai berjalan, Magisien Dini Darko mendadak memberikan peringatan keras pada Billy. Dini Darko mengungkapkan jika ada seorang penyanyi teknal yang mendekati Memes Prameswari dari Billy Siaputra. Dini Darko mengatakan sosok penyanyi tersebut mempunyai mantan-mantan, di mana ia menginginkan perhatian terakhir itu kepada Memes Prameswari. Sang ahli taruh juga mengatakan jika sosok tersebut panik, selalu hubungan Memes Prameswari dan Billy Siaputra semakin dikenal. Dini Darko, menceritakan sosok itu adalah tipenya Memes Prameswari, banget, yang membuat Memes merasa dimanjakan. Tetapi, Memes Prameswari berhati-hati dalam menjaga perasaan orang yang pernah menyukainya. Dia pasti hati-hati banget, gak segabang itu untuk mendapatkan dan menggaulat hati Memes Prameswari untuk langsung oke, kata Dini Darko. Menurutnya, Memes lebih berhati-hati karena dijodohkan dengan Billy Siaputra oleh Netisha. Dini mengatakan jika kisah cinta Memes dan Billy mirip seperti Lestik Kejora dan Rizky Bilar. Dini melihat jika semuanya dibuat secara natural tanpa settingan. Dia juga mengatakan jika Billy tidak melakukan hal yang lebih kepada Memes, maka sosok penyanyi yang mengincar Memes akan mudah mendapatkannya. Dini melihat bahwa Memes orang yang insecure jika melihat Billy yang sering dijodohkan dengan orang lain. Dia juga melihat jika Memes harus menghadapi situasi yang sulit di mana sang sinden merasa dibully yang dibenci karena ada yang menginginkan Billy dengan yang lain. Dini melihat bahwa Memes seperti masih akan memilih Billy. Kalau harus memilih, lebih baik memilih yang baru saja, sesuatu yang baru, yang bisa diperjuangkan, ujar Dini. Dini mengatakan adalah satu kata yang cukup manis dan menangan hati semua orang. Ini semua terjadi kalau diburu-buru, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, hubungan ini tidak akan baik, kata Dini. Dini Darko mengatakan kalau Memes Prameswari ingin Billy Syahputra selalu ada di hidupnya. Sebagaimana informasi Memes berasal dari Gresik Jawa Timur, ia pindah ke Jakarta ketika kuliah dan pernah mengikuti ajang penjalanan bakat dalam bentuk grup vokal. Adapun Billy saat ini masih belum jelas status hubungannya dengan Amanda Manopo, yang mana mereka sempat berpacaran. Hei boh, resetingnya terbuka. Amanda Manopo minta maaf. Baru-baru ini ramai sebuah tangkapan layar dari tayangan sinetron Ikatan Cinta yang dikomentari oleh para netizen. Dalam video tersebut tampak sang pemeran utama Amanda Manopo tengah beradegan dengan Surya Saputra. Sekilas tak ada yang janggal dari video tersebut. Namun ternyata mantan kekasih Billy Syahputra itu lupa menutup reseting celana putih yang dikenakannya itu. Potongan video tersebut diambil dari sebuah adegan di mana Amanda Manopo sedang berkunjung ke rumah sakit, didamangi oleh kedua orang tuanya usai mendengar kabar jika lawan mainnya yakni Ariza Loka Kecelakaan. Video itu pun ramai diunggah oleh beberapa akun gosip. Beragam caption lucu ditulis oleh mereka. Fokus ditanda parahnya. Pas detik-detik terakhirnya. Hayo siapa disini yang nonton semalam? Tulis akun atkanceng underscore serumpik. Video tersebut pun ramai dikomentari para netizen. Beberapa ada yang mencibir dan ada pula yang masih berprasangka baik dengan menyebutkan jika mungkin memang model busananya seperti itu. Positif tingin aja. Siapa tau memang modelnya begini? Tulis salah seorang netizen. Andin habis dari toilet, keluarnya buru-buru sampai lupa. Tulis lainnya. Semua akan lupa pada waktunya. Tulis netizen lainnya. Menanggapi hal tersebut, Amanda Manopo pun menuliskan permintaan maaf pada para netizen di unggahan Instagram story. Ia mengaku jika dirinya salah karena kondisi kecer tayang yang terjadi. Saya pribadi minta maaf atas sikap dan perilaku yang salah dalam berperan. Harap bisa mengerti akan adanya kondisi dan kecer tayang yang terjadi tulis Amanda Manopo. Banyak perjuangan yang terjadi di sinetron ikatan cinta dari permain dan guru yang terlibat. Semua itu untuk menghasilkan karya terbaik tanpa mengenal lelah sambungnya. Hingga saat ini kita ikatan cinta masih menjadi primadona dari percinta sinetron tanah air. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you!